Sebuah lagu, letak pemburu Tetap dijaga barisan jaman ada yang ditinggalkan Tetap dengan barisan seperti tadi Silahkan berhenti pemburu Peratusan mahasiswa Unja dan ATP Selingkungan Hidup Walhi Jambi Yang tergabung aliansi Poduli Karhutla Dan Kabut Ashab Jambi Menggelak aksi di Simpang 4 Bank Indonesia Pada Senin Pagi Setelah bawa kasih sambil membawa poster Makanya kebakaran hutan dan lahan Dan dampak kabut asap Masa bergerak berlanjutan aksi di depan kantor Gebenu Jambi Orangku menyampaikan 4 tuntutan Pertama Mendesak Gebenu melakukan evaluasi kepada perusahaan Dalam penanggulangan kebakaran Dan berkaitan dengan kewajiban perusahaan Mendesak Gebenu memberikan sanksi administratif Kepada perusahaan wilayah konsensi terbakar Dan Mendesak Gebenu serius menangani masalah Karhutla Selain 4 tuntutan Masa juga meminta Kapolda Jambi transparan Dalam proses penegakan hukum Terkait penanganan Karhutla Kami mendesak Gubernur Jambi Untuk serius menangani masalah Karhutla Utamanya pasca dari kebakaran kemudian munculnya asap Karena sampai dengan hari ini Kami belum pernah mendengar statement dari pemerintah daerah Gubernur misalnya Menyampaikan bahwasannya punya program Setelah hampir 2 jam bawa kasih di kantor Gebenu Masa yang Mendesak bertemu Gubernur Jambi Hanya ditemui asisten Tigo Seda Jambi Sudirman Sudirman berjanji akan mengalisasikan tututan masa Menurutnya selama itu pemerintah tidak diam Dan terus berkoordinasi dengan tim gabungan di lapangan Untuk memadamkan api Saya bersama mewakili pemerintah provinsi Jambi Mengapresiasi Terkait dengan tuntutan mahasiswa Apalagi ini disuarakan dengan Jamai Kami aspira apa? Apresiasi sekali terhadap masalah ini Dan sesungguhnya Pemerintah Baik dari TNI, Polri Termasuk pemerintah provinsi juga Bukan tidak Bekerja, bukan tinggal diam Kami tahu percis Dalam rilisnya Aliansi Peduli Karhut La dan Kabur Asap menyebutkan KLHK La menetapkan 11.022 hektar hutan dan lahan terbakar di Jambi Selain itu Polda Jambi La memperisau Empat perusahaan yang konsensinya terbakar Yaitu PT Mega Anugerah Sawit PT Alat Bukit 30 PT Reki dan PT Wiraka Riasakti Sulehan Siap Jambi TV